Intro Selamat pagi saudara-saudariku para pendengar imbun surgawi yang dikasihi Tuhan Kita awali renungan hari ini dengan bersama berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ala Bapak penuh kasih Kasih Putramu telah mengajari kami untuk berbuat yang baik dan benar Semoga kami mewarisi roh Yesus Kristus yang senantiasa menuntun kami untuk mengupayakan Sukacita, kebahagiaan dan kesejahteraan sesama Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa Dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa Amin Bacaan dari Injil Matthew 6 ayat 1 sampai dengan 6 ayat 16 sampai dengan 18 Dalam kotba di bukit Yesus berkata Hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat Sebab jika demikian kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga Jadi apabila engkau memberi sedekah Janganlah engkau mencanangkan hal itu Seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong Supaya dipuji orang Aku berkata kepadamu mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau memberi sedekah Janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu Dan apabila kalian berdoa Janganlah berdoa seperti orang munafik Mereka suka mengucapkan doanya Dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat Dan di tikungan-tikungan jalan raya Supaya mereka dilihat orang Aku berkata kepadamu mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau berdoa Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu Dan apabila kalian berpuasa Janganlah muram mukamu Seperti orang munafik Mereka mengubah air mukanya Supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa Aku berkata kepadamu Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Tetapi apabila engkau berpuasa Minyakilah kepalamu Dan cucilah mukamu Supaya jangan dilihat orang Bahwa engkau sedang berpuasa Melainkan hanya oleh Bapamu Yang ada di tempat yang tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Derma, doa, dan puasa Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan Dalam Injil Matius hari ini Tuhan Yesus bicara Tentang tiga kewajiban agama Kristen Yakni Derma Doa, dan puasa Pertama Derma atau sedekah Derma bagi orang miskin Itu merupakan bentuk pertopatan yang nyata Menurut Bapak Suci Paus Franciscus Dalam ensiklik Laudato Si Memberi sedekah bagi orang miskin Merupakan tanggapan yang nyata Atas jeritan bumi Yang sekaligus menjadi jeritan orang-orang miskin Orang miskin mengalami nasib yang sama dengan bumi yang terluka Orang miskin terbebani Hancur, diabaikan, dan dilecehkan Memberi sedekah bagi orang miskin berarti Memberdayakan orang miskin itu Sehingga hidup secara layak Sebagai manusia Kristen Kedua Berdoa Berdoa adalah berkomunikasi dengan Allah Ada pelbagai bentuk komunikasi dengan Allah Allah berbicara Dan kita mendengarkan Kita berbicara Dan Allah mendengarkan Kita memuji dengan nyanyian dan perkataan Kita memuji Allah dengan nyanyian dan perkataan kita setiap saat Kita menyampaikan ucapan syukur kepada Allah Atas rahmat, berkat, dan karuniannya Kita menyampaikan pengakuan Atas perbuatan dan pikiran yang keliru kepada Allah Agar dapat memperoleh pengampunan kasihnya Kita menyampaikan permohonan kita kepada Allah Yesus menghendaki Agar dengan berdoa Kita mengalami hubungan personal Intim, pribadi Dengan Allah Tuhan kita Berdoalah Sesulit Apapun hidupmu Berdoalah Dengan keteguhan hati Karena Saat kamu percaya Doamu Tuhan Bekerja Utuh Penuh Di dalam dirimu Doa Mampu mendekatkan yang jauh Menyampungkan yang putus Dan menyembuhkan hati Yang terluka Jangan Menjadi munafik Dalam berdoa Tampilah Apa adanya Jadilah baik Tanpa ada kepalsuan Jadilah baik Meski baik itu Tidak selalu menguntungkan Di mata Dunia ini Ketiga Berpuasa Puasa adalah tindakan sukarela Berpantang sama sekali Atau sebagian makanan dan minuman Demi kemuliaan Tuhan Bukan Supaya dilihat orang Puasa dilakukan Harus dengan diam-diam Supaya Hanya Allah yang mengetahui Dan membalas semuanya itu Kepadamu Marilah Kita mohon Kepada Tuhan Supaya derma Doa Dan puasa Yang kita lakukan Hanya demi memantapkan Relasi kita dengan Allah Dan menyelaraskan diri Dengan kehendak Allah sendiri Tuhan Yesus Tidak jarang Kami lebih mencari Popularitas diri Dengan bersikap munafik Kurang berbagi dengan sesama Kurang berkorban Dan lebih mementingkan diri sendiri Ampunilah kami ya Tuhan Orang yang berdosa ini Amin Tuhan bersamamu Semoga saudara-saudari sekalian Dilindungi Dibimbing dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan putra Dan roh kudus Amin Dibimbing dan diberkati oleh